Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senuin, MIMS 18030300001, kelas Sosiologi A semester 7. Kali ini saya akan mereview buku ke-7 Sosiologi Terapan mengenai pencipta kekayaan dan kemiskinan. Di sini ada beberapa video mengenai kemiskinan dan juga kekayaan dan cara memecahkan masalah atau yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Selamat menikmati video saya. Ini mungkin tampak menarik, tapi jika kamu memotong kupon hanya untuk mendapatkan diskon, kamu berisiko menghabiskan uang lebih dari rencanamu. Pada 2018, lebih dari 256 miliar kupon didistribusikan di Amerika Serikat. Entah kenapa, bagi kita, barang seharga 3 juta rupiah tampak kurang menarik daripada barang yang harganya 6 juta rupiah tapi didiskon 50%. Coba pikirkan. Terkadang, barang diskon bisa sangat murah, tapi jika kamu membeli barang hanya karena harganya lebih murah, pikir dua kali. Diskon dan promosi menciptakan ilusi hemat, tapi pada akhirnya, kamu mungkin akan membeli barang yang tidak perlu hanya karena harganya miring. Mampir sebentar ke Starbucks mungkin menjadi ritual harianmu, tapi pernahkah kamu menghitung berapa uang yang kamu habiskan untuk kebiasaan pagimu ini? Milenial menghabiskan lebih dari 30 juta rupiah setahun untuk kopi. Ini seringkali lebih banyak daripada yang mereka investasikan dalam dana pensiun. Coba beli cangkir termos dan seduh kopimu di rumah. Kita biasanya perlu minum sekitar 1,5 liter air sehari dan air kemasan mungkin menjadi mahal jika kamu menghitung semua botol yang dibeli selama setahun. Totalnya, orang membeli sekitar 200 miliar botol setahun. Botol bagus berfilter yang dapat digunakan kembali akan membuatmu terhidrasi dan lebih kaya. Kita menghabiskan banyak uang untuk hal-hal kecil dan cepat bahkan tanpa menyadarinya. Misalnya, jajan di SPBU mungkin tidak mahal, tapi jika sering, pada akhirnya uang yang kamu keluarkan semakin besar. Jangan berbelanja bahan makanan saat lapar dan terutama jika kamu melakukannya lebih dari sekali dalam seminggu. Kelaparan membuatmu ingin membeli lebih banyak makanan dan terkadang kamu tergoda untuk membeli makanan yang tidak kamu makan, biasanya karena kamu lapar pada saat itu. Makanan berkualitas buruk, sudah dikemas, dan lezat menyesatkan seringkali tidak memberimu cukup nutrien dan membuatmu terus menginginkannya. Kamu dapat membuat hidanganmu lebih gurih dengan menambahkan beberapa herba. Coba berkebun sendiri dengan menanam herba dalam pot di ambang jendela. Jangan terpaku pada tanggal kedaluarsa. Makanan yang dikeringkan seperti sereal, pasta, dan beberapa biji-bijian memiliki tanggal kedaluarsa lebih lama jika disimpan di tempat kering dan sejuk. Terkadang, barang-barang kebersihan pribadi bertahan lebih lama dari yang disebutkan dalam kemasan. Trik lain untuk barang-barang kebersihan pribadi adalah tidak membeli produk perempuan. Pisau cukur dan sampo perempuan harganya jauh lebih mahal, tapi fungsinya sama seperti produk pria. Jangan bayar orang lain untuk hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan sendiri, baik itu perbaikan mobil atau bahkan perawatan kuku. Sebelum mengeluarkan uang untuk layanan sederhana, pikir dua kali. Bagaimana jika sebenarnya kamu bisa melakukannya sendiri? Kita semua terkadang perlu memangkas rambut, tapi apakah benar-benar layak mengeluarkan uang untuk perawatan mahal di tempat cukur mewah? Beberapa pengusaha dan milioner seperti John Cotwell memotong rambutnya sendiri. Belilah gunting yang bagus dan kamu dapat memotong ponimu sendiri di rumah. Untuk makan siang, kamu bisa makan di luar setiap hari atau membeli makan siang siap makan. Tapi, tupperware yang berisi makanan rumahan lebih sehat dan lebih murah. Trik ini dapat membantumu menghemat hingga jutaan rupiah sebulan. Saat sedang berlibur, kamu ingin bersenang-senang. Namun, jangan pikir kamu perlu tiket pesawat kelas 1 dan hotel bintang 5 untuk itu. Memilih suite mewah karena kamu sedang berlibur dan kamu pantas mendapatkannya adalah suatu kesalahan. Saat berwisata, jika memilih menyewa flat, kamu akan terkejut karena seringkali harganya lebih murah daripada hotel. Banyak flat punya fasilitas yang biasanya tidak disediakan hotel seperti dapur. Bonus, kamu akan merasa seperti orang lokal yang memasak makanan yang dibeli di toko kelontong dan kamu juga akan menghemat uang. Undian, mungkin tampak seperti cara hebat untuk menjadi kaya. Padahal sebaliknya, satu-satunya hal yang pasti dilakukannya adalah membakar uangmu dengan cepat. Dan, para jitawan tidak datang ke toko swalayan semata-mata untuk membeli beberapa tiket undian. Kemungkinan besar, kamu akan kehilangan 30 ribu rupiah yang kamu investasikan. Memang kelihatannya tidak terlalu banyak, tapi kebiasaan membeli kupon undian dapat menjadikannya pengeluaran besar. Semua skema cepat kaya lainnya tidak berguna. Satu-satunya orang yang benar-benar kaya dengan skema ini adalah si pembuat acara itu. Ambil uang yang akan kamu investasikan dan sebagai gantinya, keluarkan untuk pendidikan, olahraga, hobi, atau proyek jangka panjang lainnya. Membeli sesuatu yang tidak mampu kamu beli seringkali bukanlah pilihan terbaik, terutama jika menyangkut sesuatu yang sangat mahal. Pinjaman dan kartu kredit menghabiskan anggaranmu dengan suku bunga yang tidak adil. Orang kaya seringkali menyewa flat daripada membelinya. Ini memberi mereka kebebasan dan kemampuan untuk mengganti tempat tinggal kapanpun. Selain itu, jika kamu belum menjadi jutawan, kamu harus ingat bahwa bunga pinjaman sangat besar dan menyewa tidak memiliki suku bunga. Namun, jika kamu sudah mapan dan ingin punya rumah sendiri, jangan beli rumah mahal. Multimillionaire Warren Buffet pun tinggal di rumah kecil dan sederhana, yang harganya hanya sebagian kecil dari uang yang dimilikinya. Dia membelinya lebih dari 50 tahun lalu dengan harga sekitar 500 juta rupiah dan tidak pernah mengubahnya. Jika kamu sudah punya rumah besar, kamu bisa memperkecilnya. Carl Jensen, orang hemat radikal dari Colorado, menjual rumah besarnya, memilih rumah yang lebih murah dan menginvestasikan uang yang dia dapat dalam dana pensiun. Perampingan memungkinkan dia untuk pensiun pada usia 40 tahun. Untuk dekorasi, hindari membeli barang-barang rumah tangga yang tak penting. Ya, maksudnya, lilin beraroma, patung, dan banyak benda dekoratif lucu lainnya yang sebenarnya tidak memberi nilai apapun pada hidup. Semua benda dekoratif itu akan berakhir di rak dan tertutup debu. Jangan beli barang mewah menggunakan kartu kredit dengan suku bunga tinggi. Orang kaya menjadi kaya karena membuat keputusan cerdas. Mereka tidak membeli barang yang harganya cepat turun, seringkali memilih untuk menyewanya. Pakaian, perhiasan, dan bahkan arloji bisa disewa dengan mudah. Tidak perlu membuat orang terkesan dengan membuang banyak uang. Untuk pakaian, tidak perlu berlebihan. Barang super murah juga tidak bagus. Ini adalah ilusi hemat dengan membeli beberapa barang murah. Ilusi ini seringkali hilang saat kamu sadar pakaian yang kamu beli tidak akan awet. Coba beli barang yang akan cocok dengan pakaianmu yang lain dan barang yang cocok denganmu tanpa celah. Itu akan membuat barang tersebut awet. Saat membeli gawai atau bahkan mobil, kamu mungkin ditawari perpanjangan garansi. Jangan tertipu. Garansi ini terlalu mahal dan seringkali bagian dari biayanya adalah komisi. Lebih baik, menyimpan uang itu kalau-kalau kamu memerlukan perbaikan saat garansi normal sudah berakhir. Pernikahan mewah untuk membuat semua orang terkesan atau menghabiskan banyak uang untuk kue pernikahan bukanlah cara terbaik untuk menginvestasikan uang hasil jeripayahmu. Banyak orang kaya lebih memilih pengalaman daripada barang. Jadi, mungkin lebih baik berinvestasi untuk bulan madu saja. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan membuat kita jadi mengetahui apa arti dari kekurangan ekonomi tersebut. Sekian dari video saya, terima kasih.